Sembilan rumah sakit yang dinyatakan penuh itu, beberapa diantaranya adalah rumah sakit Awabros yang berada di Jalan Ahmadiani, Awabros Jalan Sudinman, Rumah Sakit Dekah Hospital, dan beberapa rumah sakit lainnya. Rumah sakit tersebut adalah milik pemerintah dan swasta dari 22 rumah sakit yang dituju oleh Gebu Nuriau sebagai rujukan penanganan pasien positif corona di kota Bekanbaru. Penuhnya kapasitas isolasi pasien COVID-19 di sembilan rumah sakit itu, Dinas Kesehatan Kota Bekanbaru sudah menyuruh pihak rumah sakit beri hal tidak dibenarkan. Pasien positif corona dengan tanpa genjala dirawat di rumah sakit, melainkan harus diisolasi secara mandiri di rumah sehat yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun diisolasi di rumah. Yang kedua, Dinas Kesehatan Kota Bekanbaru akan menambah jumlah kamar isolasi di rumah sakit umum di Ramadhani, Kota Bekanbaru menjadi 70 kamar, dari jumlah sebelumnya hanya 35 kamar. Selaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekanbaru, Dr. Zaini Rizaldi menyebut, Jumlah kasus baru corona di Kota Bekanbaru setiap harinya didominasi oleh kasus dengan orang tanpa genjala. Dari total kasus corona di Kota Bekanbaru, 80% atau 700% lebih pasien corona merupakan pasien OTG atau orang tanpa genjala. Selain ini, para pasien menjalani isolasi mandiri di tiga rumah sehat dan isolasi mandiri di rumah masing-masing pasien. Untuk rumah sakit di Bekanbaru, berapa yang penuh? Jadi kita ketahui memang dua minggu belakangan ini terjadi lonjangan kasus yang cukup tinggi, yang boleh dibilang rata-rata pertarungnya itu bisa mencapai 100 kasus. Dan dari laporan yang kita terima, memang beberapa rumah sakit sudah menyatakan penuh. Kalau tidak salah saya, dari 22 rumah sakit ujukan yang telah ditetapkan oleh Kota Bekanbaru, Kota Bekanbaru, itu ada 9 rumah sakit yang sudah penuh. Sejak bulan Maret hingga tanggal 18 September 2020, jumlah kasus positif corona di Kota Bekanbaru mencapai 1.696 kasus. 1.005 diantaranya sedang dirawat dan menjalani isolasi mandiri. Sementara 674 kasus menyatakan sembuh. Dari total kasus itu, 17 orang meninggal dunia. Sawino Ardi, Kompas TV, Bekanbaru, Riau.